Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Kita beralih ke berita lain pemirsa Bulog Subdivisi Regional Tulung Agung menggelar operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tulung Agung Dalam operasi pasar ini mereka membawa sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, dan bawang putih Khusus bawang putih mereka membawa lebih banyak karena harganya di pasaran saat ini masih tinggi Untuk menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, Bulog Subdivisi Regional Tulung Agung menggelar operasi pasar di pusat pasar grosir Ngeplak Tulung Agung Sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, dan bawang putih dijual dengan harga di bawah pasar Operasi pasar ini juga dilakukan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Tulung Agung Jumlah bawang putih yang dibawa dalam operasi pasar kali ini lebih banyak dibanding lainnya Hal ini dikarenakan harga bawang putih masih tergolong tinggi Di pasaran harga bawang berkisar Rp30.000 per kilogram Namun di operasi pasar ini, Bulog menjual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya Adanya bawang putih yang murah ini banyak diminati oleh para ibu rumah tangga Pihak Bulog sendiri menyiapkan 1 ton bawang putih selama operasi pasar berlangsung Meskipun harganya murah, namun Bulog membatasi jumlah pembelian bawang putih Para pembeli maksimal hanya diperbolehkan membeli 1 karung bawang putih, seberat 24 kilogram Pembatasan ini dilakukan agar tidak ada aksi memborong bawang putih Ya Bu, ini kenapa Bu membeli bawang di sini nih Bu? Lebih murah mas, jadi harga di warung yang lainnya Berapa Bu harga bawang di sini Bu? Di sini Rp25.000 Kalau di warung-warung? Ada yang di bawah, ada yang di bawah di sini kan terbatu Terbatu nggak Bu dengan adanya operasi pasar nih Bu? Ya, sangat terbatu Mas Palinga, kita kan kebutuhan perlebaran banyak Dengan adanya yang lebih murah, kita bisa ngambil Tapi apakah bisa turun sampai? Targetnya turun sampai berapa sih Bu? Targetnya paling gede kami harapkan Rp25.000 Sementara ini, tadinya memang nanti ada perlukasan dari Ibre Yang mungkin harga akan diturunkan lagi, kami siap melakukan Sementara ini, secara keseluruhan untuk dari Tolong Agung Berjualang putihnya Rp25.000 Selain bawang putih, ada yang naik lagi Pak? Untuk di operasi pasar ini, kita juga terlihat dengan geram kita Kemudian ada sedar, geram manis kita Sementara itu, itu yang kita bawa ya? Ya, beras sama-sama sama bawang putih Pak, untuk Tolong Agung sendiri, untuk bawang putih yang Dilempar ke pasaran itu, berapa tanpa yang disediakan ya? Untuk saat ini yang kita siapkan ada 300 kg Untuk kita operasi pasar di sini Kemarin sudah laku terjual 700 Jadi kurang lebih 1 tol yang kita siapkan Dan dari 300 kg ini harapan kita sebenarnya bukan untuk Menjadi pesaing, jadi kita tidak bawa terlalu banyak Jadi artinya harapan kita di pedagang juga bisa menurunkan harga Kalau kami pergi akan terlalu banyak Tapi malah kami saingkan dengan pedagang dalam pasar Kami sebagai referensi harga saja Bahwasannya harga bawang putih juga bisa turun di bawah 30 Operasi pasar ini akan dilakukan selama bulan Ramadan Diharapkan dengan operasi pasar Harga bahan pokok terutama bawang putih Bisa turun dan kembali normal Dari Tulung Agung Sogipamungkas KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.